Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Pada kesempatan kali ini Kita masih bisa bertemu lagi Dalam pembelajaran IPF Untuk memulai kegiatan Pembelajaran pada kesempatan kali ini Marilah kita mulai Dengan membaca basmala bersama Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Bagaimana kabarnya Kalian semuanya yang ada di rumah? Alhamdulillah Mudah-mudahan Kalian semua Semantiasa dalam keadaan sehat Dan tidak lupa untuk selalu bersyukur Atas nikmat yang Allah berikan kepada kita Nah, sebelum ustazah memulai pembelajaran Pada kesempatan kali ini Alangkah lebih baiknya Kalian tidak lupa Untuk mengisi presensi Kehadiran kalian Dalam setiap pembelajaran Berlangsung Nanti bisa diisi melalui link Yang sudah disediakan oleh Bapak Ibu Guru Atau menggunakan grup WA yang sudah kalian miliki masing-masing Tidak lupa Ustazah mengingatkan kalian Untuk selalu menjaga kesehatan Dengan mentaati protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah Dengan selalu menjaga jarak Mengenakan masker Dan juga mencuci tangan Dengan menggunakan air mengalir Selain itu Walaupun kita saat ini masih melakukan pembelajaran jarak jauh Pastinya kalian harus selalu menjaga semangat kalian dalam belajar Supaya Apa yang kalian cita-citakan dapat kalian capai Untuk tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini Kalian akan mempelajari berkaitan Yang pertama Mengidentifikasi apa pengertian dari ekonomi kreatif Kemudian yang kedua Kalian mengidentifikasi sektor apa saja yang termasuk ke dalam ekonomi kreatif Kemudian yang ketiga Kalian akan menganalisis apa saja manfaat Dari adanya ekonomi kreatif bagi masyarakat Dan yang terakhir Yaitu kalian mengidentifikasi Apa saja upaya yang dapat dilakukan Untuk meningkatkan ekonomi kreatif yang ada di Indonesia Di antara kalian Adakah yang mengetahui siapakah tokoh yang ada di samping ustazah? Ya, betul sekali Yang bersangkutan yaitu Belva Devara Belva Devara merupakan salah satu pemuda yang saat ini bergerak dalam bidang ekonomi kreatif Dimana yang bersangkutan memberikan layanan pendidikan Dengan membuka bimbel secara online Dengan memanfaatkan teknologi yang ada saat ini Artinya apa? Yang bersangkutan bisa mengembangkan segala sesuatu Apa yang ada di dalam pikirannya Kedalam bentuk sebuah karya Di saat kalian mendengar kata kreatif Pasti yang kalian bayangkan berkaitan dengan ide dan gagasan Nah, ide dan gagasan ini merupakan ide yang dituangkan dalam sebuah bentuk karya Nah, sedangkan ekonomi kreatif itu sendiri Pertama kali diunggapkan oleh tokoh yang bernama Joe Hawkins Yang bersangkutan menulis sebuah buku yang berjudul The Creative Economy How Make Money From Eden Yang menjelaskan berkaitan dengan ekonomi kreatif Yaitu The Creation of Value as a Result of Ide Artinya apa? Kegiatan ekonomi kreatif Berasal dari input dan output Berkaitan dengan ide dan juga gagasan Sedangkan menurut Menteri Perdagangan Indonesia Industri kreatif itu berkaitan dengan segala sesuatu Yang berkaitan dengan ide dan gagasan Yang dimiliki oleh seorang individu Untuk meningkatkan kesejahteraan yang dia miliki Selanjutnya, kita akan membahas kaitannya dengan Sektor apa saja yang termasuk ke dalam ekonomi kreatif Sektor yang pertama yaitu periklanan Kalian tahu sekarang produsen sangat kreatif sekali Untuk mempromosikan produk-produknya Dengan cara memberikan iklan yang terbaik dari produk mereka Nah, untuk iklan itu sendiri ada dua macam Ada iklan media cetak dan juga iklan media elektronik Kemudian sektor yang kedua yaitu pasar barang seni Nah, pasar barang seni ustazah berikan contoh Misalnya pasar Bringharjo yang ada di Yogyakarta Kemudian yang kedua ada pasar Sukowati yang ada di Bali Kemudian sektor yang ketiga itu berkaitan dengan arsitektur Biasanya yang bekerja di sektor tersebut adalah arsitek Perencanaan bangunan di mana bangunan yang akan dibuat itu lebih terencana Lebih tersusun sehingga hasilnya lebih optimal Kemudian sektor yang keempat yaitu kerajinan Betul sekali Ustazah berikan contoh misalnya kerajinan wayang kulit Kemudian kerajinan pahatan Pahatan yang terkenal yaitu pahatan yang berasal dari Jepara Kemudian yang berikutnya yaitu sektor desain Sekarang banyak sekali para pemuda yang bergerak di bidang desain Misalnya desain grafis, membuat undangan, membuat poster dan juga lain sebagainya Kemudian yang berikutnya yaitu fashion Nah pasti diantara kalian sering sekali mengikuti trend fashion saat ini Baik itu trend fashion pakaian, baju muslim, kemudian hijab Kemudian sektor yang berikutnya berkaitan dengan video, film dan juga fotografi Kenapa? Misalnya film dengan berbagai macam efek Kemudian fotografi dengan mengambil berbagai macam sudut angle yang dianggap bagus Kemudian sektor yang berikutnya yaitu kaitannya dengan permainan interaktif Nah permainan interaktif sekarang banyak sekali muncul game online Banyak jenisnya tetapi pesannya Ustazah Diusahakan walaupun saat ini kalian sebagai pengguna Yakin kalian suatu saat nanti menjadi orang yang membuat aplikasi tersebut Kemudian yang berikutnya ada musik Nah musik yang ada diantaranya ada musik dangdut, musik campur sari, kemudian ada musik klasik Masing-masing punya ciri khas tersendiri Kemudian sektor yang berikutnya, sektor apa? Sawbis atau pertunjukan Misalnya ada pagelaran, wayang ramayana yang ada di perambanan Kemudian ada fashion, modeling dan lain sebagainya Kemudian sektor yang berikutnya, ada yang tahu? Percetakan atau penerbitan Nah percetakan dan penerbitan ini bisa berupa buku Kemudian sektor yang berikutnya yaitu piranti lunak Nah itu biasanya ada di perangkat komputer Kemudian sektor yang berikutnya yaitu TV dan juga radio Kenapa termasuk ekonomi kreatif? Karena menuntut inovasi-inovasi terhadap tayangan-tayangan yang akan diberikan kepada masyarakat Kemudian yang terakhir yaitu riset dan juga pengembangan Di mana riset dan pengembangan ini diharapkan membawa kemanfaatan bagi masyarakat Nah itulah 14 sektor berkaitan dengan ekonomi kreatif Kita lanjutkan materi kesempatan kali ini Selanjutnya kita akan membahas kaitannya dengan apa saja sih manfaat dari adanya ekonomi kreatif Bagi masyarakat Indonesia Manfaat ekonomi kreatif yang pertama yaitu munculnya bisnis startup Trend dan gaya hidup yang kita kenal saat ini merupakan dampak perkembangan teknologi yang berperan penting bagi kehidupan sosial masyarakat Hadirnya teknologi memberikan kemudahan akses dalam memperoleh informasi yang lebih cepat Sehingga membuat manusia semakin cepat untuk mengetahui perkembangan dunia Hadirnya bisnis startup ini membawa perubahan baru dalam menawarkan produk Dan hal ini yang tidak akan pernah ditemukan sebelum adanya perkembangan ekonomi kreatif Manfaat yang kedua yaitu timbulnya percepatan inovasi Kita ketahui internet memicu lahirnya teknologi dan inovasi yang lebih cepat dan lebih beragam Saat ini kita bisa menikmati berbagai macam layanan seperti transportasi online Jual beli tiket transportasi berbasis aplikasi Kemudian aplikasi pemesanan hotel dan berbagai macam e-commerce yang jumlahnya mencapai ribuan Fenomena percepatan inovasi juga berdampak pada perubahan perilaku manusia Setelah adanya penerapan teknologi yang semakin sederhana yaitu dikemas dalam sebuah smartphone Kita lebih tertarik membaca berita lokal dan hiburan dengan menggunakan gadget Dibandingkan membaca dengan media cetak Untuk manfaat yang ketiga yaitu bisnis menjadi lebih kompetitif Para pelaku bisnis akan berlomba-lomba untuk menjadi market leader dengan menawarkan berbagai kelebihan produk kepada masyarakat Untuk menjadi market leader mereka harus mengetahui dengan jelas apa kebutuhan masyarakat Penyebaran masyarakat yang membutuhkan produk tersebut dan melihat persaingan bisnis berkaitan dengan produk tersebut Untuk menemukan informasi bisa mudah diperoleh dengan memanfaatkan teknologi informasi atau media sosial Dan hal tersebut merupakan lahirnya kunci bisnis yang lebih kompetitif Manfaat berikutnya yaitu menciptakan manusia yang kreatif Ekonomi kreatif merupakan hasil karya dari manusia-manusia yang kreatif Dimana akan semakin cerdas dalam membuat sajian produk kepada masyarakat Terlebih apabila mereka mendapatkan fasilitas untuk mewujudkan ide dan gagasan yang mereka miliki Salah satu contohnya yaitu hasil karya seni yang kreatif yaitu industri perfilman Kita sebut saja salah satu contohnya yaitu perfilman Hollywood Dimana fasilitas-fasilitas dalam proses pembuatan ide gagasan kreatif Sangat memadai untuk menunjang performa film yang dihasilkan Manfaat yang kelima yaitu meningkatkan kualitas produk Mudahnya akses untuk menjangkau masyarakat akan dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis Untuk menghasilkan produk sebanyak-banyaknya Peluang ini akan menimbulkan adanya persaingan bisnis untuk menjadi yang terbaik Dalam menghasilkan suatu produk Semakin banyak persaingan akan semakin kompetitif Dan akhirnya memaksa para pelaku bisnis untuk menciptakan inovasi produk yang lebih baik Dibandingkan produk yang sudah ada di pasaran Selanjutnya, manfaat yang keenam yaitu membuka lapangan kerja Perkembangan ekonomi kreatif akan menciptakan banyak peluang pasar baru Sehingga secara langsung akan menciptakan adanya ketersediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Apalagi jika pemerintah ikut serta dalam mendorong berbagai sektor industri kreatif Untuk ikut terlibat dalam menciptakan hasil karya yang lebih berkualitas Hal tersebut berdampak pada perluasan pasar Sehingga adanya kebijakan ini akan membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak Sehingga meminimalisir terjadinya pengangguran yang ada di masyarakat Manfaat yang terakhir dari ekonomi kreatif yaitu pertumbuhan ekonomi Dari sekian banyak industri kreatif yang ada di Indonesia Terdapat tiga industri kreatif yang memberikan kontribusi paling besar Untuk pendapatan negara Indonesia Industri tersebut yaitu kuliner, fashion, dan juga kerajinan Dapat dibayangkan bagaimana jika pemerintah bisa menggerakkan semua potensi yang ada Dari berbagai sektor industri kreatif Maka hal tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi lebih cepat Untuk pembahasan yang terakhir berkaitan dengan bagaimana Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan ekonomi kreatif Yang ada di Indonesia Nah salah satu cara yang dilakukan Yang pertama yaitu menyiapkan insentif untuk memaju pertumbuhan industri kreatif yang ada di Indonesia Kemudian yang kedua yaitu membuat roadmap persebaran industri kreatif yang ada di Indonesia Kemudian yang ketiga dengan cara membuat program yang komprehensif Supaya bisa menggerakkan industri kreatif Salah satunya dengan pengembangan sumber daya manusia Kemudian upaya yang keempat yaitu dengan memberikan perlindungan hukum Dan insentif bagi karya dari industri kreatif Salah satu contohnya yaitu dengan memberikan hak KI Atau hak kekayaan intelektual Kemudian upaya yang terakhir dengan cara membentuk Indonesia kreatif konsil Untuk menaungi wadah-wadah intif yang ada di Indonesia Nah lima hal tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Untuk meningkatkan ekonomi kreatif yang ada di Indonesia Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Pembelajaran pada kesempatan kali ini sudah selesai Mudah-mudahan apa yang kalian pelajari bisa bermanfaat untuk kehidupan kalian Kita review dulu Tadi kita mempelajari kaitannya Apa itu pengertian ekonomi kreatif Kemudian apa saja yang termasuk sektor ekonomi kreatif Kemudian manfaatnya apa dari adanya ekonomi kreatif Dan yang terakhir berkaitan dengan bagaimana upaya untuk meningkatkan ekonomi kreatif yang ada di Indonesia Sebagai bahan evaluasi Yang pertama silakan kalian tuliskan Apa saja sektor ekonomi kreatif yang ada di Indonesia Dan masing-masing berikan satu contoh Kemudian yang kedua Apa peranan ekonomi kreatif bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi Akta ASEAN Free Trade Area Nah itu dua soal evaluasi silakan kalian kerjakan dengan teliti Kemudian sebelum pembelajaran selesai Ustazah berpesan untuk selalu menjaga kesehatan Dengan mentaati protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah Kemudian jangan lupa kalian untuk selalu menjaga solat ibadah lima waktu Dan diusahakan untuk tepat waktu dan selalu merocak di rumah Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada kesempatan kali ini Mari kita membaca hamdalah bersama Alhamdulillahirrobbilalamin Mohon maaf jika ada kesalahan Ustazah akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh